oke sobat otomania kali ini saya akan test ride dps calisto harganya murah sob cuma 20 jutaan dps calisto untuk spesifikasi lengkap nanti saya tulis di deskripsi ya wow di sini tangki bahan bakarnya ya di sini bukanya kayaknya masih bisa buka dari sini untuk sini ah bagasinya tekanan kalau ke kiri langsung buka YouTube tinggal ditekan ya kayaknya bis masih bisa dibuka sambil duduk ya coba saya kita buka sambil duduk Oh masih bisa sambil duduk kita buka ke tangki di belakang bisa ya tutupnya sini juga bisa tangannya tinggal tekan aja bisa ada USB charger ya di sini ada USB charger ada hubnya ini ruang kuncinya kanan starter lampu dekat jauh rating Bell sini ada komparmannya oke kita langsung coba dulu langsung ya jadi eko seperti biasa nah ini unik jadi standar samping diturunin motor masih nyala oke kita coba lihat dulu oh ada suaranya sob ini lampunya LED dan ini masih bolam bagus juga sih bolam jadi gampang untuk ganti dan lebih murah ada suaranya kalau scene nyala jadi yang sering lupa saat scene nya nyala terus matinya mungkin buat oknum emak-emak bagus nih keras lagi suaranya oke ayo kita gas kasih tipis-tipis ya dalam kota kita sekarang ngur riding dalam kota ya untuk luar kota mungkin nanti ini ini kita berada di jalan tepumar barat jalar TPS di Bali ayo kita gas menuju jalan tepumar timur oke wow di RPM bawah lembut ganteng juga ringan lincak kita coba pengereman depan belakang ini rem belakangnya wow rem belakangnya mantap sob ini remnya kayaknya oh ya rem depan terasa ditarik sedikit saat dingin rem belakang karena CBS ya kombi brake system jadi orang matis makanya dia lebih bakom beling lumayan oke sobat sobat overall motor ini sangat nyaman ya jadi tarikannya juga lembut stabil ya cepat ya untuk naik on motor ini untuk kecepatan RPM motor motor itu cepat selalu dan top speed belum saya dapatin karena ini kan saya pakai leading di dalam kota ya yang jelas motor ini nyaman lebut berincah tarikannya tuh ya tembuk aktif kuat terima kasih